Supaya media sosial isinya jangan semua yang jelek-jelek, bahwa masih banyak orang yang baik. Lu bayangin gak, Mat? Ketika gue kirim Alkitab pun, wah gue udah dituduh kafiron tuh. Lu nyebar Alkitab. Padahal dia gak tau bahwa gue mendengar saudara gue di Papua, di NTT, yang gak punya Alkitab. Dia punya hak punya Alkitab. Jadi gue kirim. Tapi juga temen gue yang Kristen di Papua bilang, Kang, Ibu Sri itu, Sri Kurniawati itu, Kurniawati itu orang Kristen. Jemaat yang aktif di sekolah minggu. Tapi dia bilang apa sama saya? Kang kirim juga dong Al-Quran. Saya juga akan sebar kepada saudara-saudara kita yang Muslim. Bineka Tunggalikanya dahsyat kan. Jadi jangan cuma lihat di media sosial. Ada lagi nih yang kirim duit, orang Islam. Kang beli Al-Quran segini, gak usah dilaporin, tapi juga beli Alkitab ya. Ada juga orang Kristen. Kang, gue kirim ya Alkitab, tapi juga beli Al-Quran ya. Indah loh Indonesia kalau soal itu. Tugas gue cuma satu. Saya percaya banget tuh. Tugas gue cuma satu. Al-Quran gue jangan kasih ke yang non-Muslim. Al-Kitab juga jangan kasih yang Muslim. Jangan tiba-tiba pas datang gue, B. Jangan sampai seperti itu. Gue kemarin kena, gue lihat namanya baik nih. Dina Tuna, Janawati. Janawati kan dalam bahasa Islam, surga. Ternyata JN-nya cuma satu, Janawati. Bu, gue kirim Al-Quran ya. Kang, saya bukan Muslim. Aduh, maaf lah. Maaf. Gue bilang gitu. Maaf. Gak apa-apa, Kang. Kata dia. Kan ini mau Ramadan. Taman bacaan gue selalu terbuka dan biasanya orang habis sholat, datang ke tempat gue. Oh, dia punya taman baca gitu ya? Gak apa-apa. Nanti buat orang Islam pasti akan seneng tuh ada Alkitab, ada Al-Quran di tempat gue. Oke, maaf ya. Saya kirim Injil ya. Kang, saya bukan Kristen. Saya Buddha. Tapi gak apa-apa kirim Injil juga. Karena saudara kita juga banyak. Kang, cuma dua sih. Sidiain juga. Weda dong. Dia udah minta. Dia udah minta. Saya udah menghubungi teman-teman yang Buddha. Saya hubungi teman-teman yang juga dekat dengan Bunda Suci. Apa? Bunda Suci itu kan. Saya kirim. Saya udah minta juga. Gak apa-apa untuk saya bagi. Yang penting sesuai dengan tepat sasaran. Saya jangan salah sasaran. Jadi, hati-hati betul untuk kayak ini. Pekak. Pekak untuk halal seperti ini. Tapi, buat saya cuma satu. Tidak Bhinneka bukan Indonesia. Tidak Bhinneka bukan Indonesia.